Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Saat Ken Arok bercumbu dengan istri pertamanya di Candi Telih Ditulis oleh Afirista Midada Selasa 1 Februari 2022 Kendati telah berhasil menikahi perempuan cantik Candidas Nyatanya Ken Arok masih membuka hubungan dengan istri pertamanya Ken Umang Ken Umang sendiri merupakan istri yang dinikahi saat masih bergerilya melawan Tumapel Sementara Candidas adalah istri yang dinikahinya saat menjadi pemimpin di Tumapel Yang belakangan berubah menjadi kerajaan Singasari Kendati telah menikahi Candidas Tampaknya rasa cintanya Ken Arok pada Ken Umang masih tersimpan begitu dalam dan tak luntur Ken Umang juga telah mengetahui bila ia hanya menjadi istri selir dari Ken Arok Ken Umang mengaku ikhlas Lantaran ia hanyalah dari seorang golongan sudra Yang berbeda kasta dengan Candidas Yang berasal dari kasta Brahmana Dikisahkan pada buku Hitam Putih Ken Arok Dari kejayaan hingga keruntuhan karya Muhammad Samsuddin Ken Arok sering mengunjungi Ken Umang Tanpa sepengetahuan Candidas tentunya Ken Arok mengunjungi Ken Umang Di salah satu candi bernama Telih Yang berada di tusun sumbul desa Klampok Kecamatan Singosari Di Candi Telih yang memiliki ketinggian sekitar 2 meter Dan lebar bangunan 2,5 meter inilah Keduanya sering bertemu Ken Arok melepas rindu dengan Ken Umang Istri pertamanya Di Candi itu pula Ken Arok melangsungkan percintaannya dengan Ken Umang Dari hasil cinta Ken Arok dan Ken Umang Berdasarkan prasasti Mula Malurung Tahun 1255 Keduanya dianugerahi 4 orang anak Yakni Toh Jaya, Panji Sudatu, Tuan Uregola, dan Dewi Rambi Kendati yang menjadi selir Ken Umang Tetapi tetap mendapat tempat di Istana Tumapel Saat pengukuhan Ken Arok menjadi penguasa Tumapel Adalah Loh Gawwe Sangguru Yang akhirnya menjawab protes rakyatnya Sebab selama ini rakyatnya mengetahui perjuangan Ken Umang Dalam melakukan perlawanan terhadap Aku, Tumapel, dan pasukannya Alhasil saat diperkenalkan sebagai penguasa Tumapel Ken Umang pun turut dihadirkan di tengah-tengah Ken Arok pun mempunyai 2 permaisuri Yakni Candides dan Ken Umang Kendati demikian Pada akhirnya Candides lah yang menjadi permaisuri Ken Arok Dengan konsekuensi tentu ia menikah dengan Ken Arok Sedangkan Ken Umang tetap menjadi selir dari Ken Arok Demikian kisah saat-saat indah Ken Arok dengan istri pertamanya di Candi Telih Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, Rahayu, Sakung, Dumadi Terima kasih telah menonton Selamat menonton! 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 Selamat menonton!